Peristiwa kebakaran kembali terjadi di sebuah rumah panggung yang ditinggal kosong oleh pemiliknya. Pada Senin malam, bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Api membakar satu buah rumah panggung yang terjadi di Jalan Bukit Keminting 2, Gang Bima, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Senin malam. Warga yang khawatir api akan merembet ke bangunan lain yang berdekatan, sehingga mereka berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Material bangunan yang terbuat dari bahan kayu dan disertai tiupan angin kencang membuat api cepat membesar. Setengah jam kemudian, api baru dapat dipadamkan setelah puluhan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Berdasarkan keterangan warga sekitar, bangunan yang terbakar adalah rumah yang telah lama kosong, yang ditinggal pemiliknya, namun aliran listrik tetap menyala. Untuk sementara belum diketahui, penyebab pasti terjadi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Terima kasih telah menonton! Jalur-jalur, kebetulan masyarakat juga mengerti setiap jalur yang kami lintasi, mereka selalu memberikan ruang untuk kita lewat. Himbawannya apa untuk kota Palangkerai yang sering kebakaran itu Pak? Baik, untuk warga kota Palangkerai, waspadai yang terjadi malam hari ini adalah rumah kosong lagi. Oleh karena itu, yang kemarin dibutin kemingguan jujur juga kosong. Waspadai pada saat meninggalkan rumah dengan cukup-cukupan listrik, terus alat-alat elektronik yang tidak diperkirakan menguntungkan, lebih baik dicabut saja pada saat ditinggalkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, perugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Fadli, Dayak TV, mengabarkan.